Intro Peran Inlec 2024 kali ini ditandai dengan tahun naga kayu Peruntungan dan keberkan pun diharapkan semakin besar pada tahun ini Lantasio apa saja dan peruntungan seperti apa yang kemungkinan akan kita rai Dan hal apa saja yang harus diwaspadai di tahun naga kayu ini Dan untuk pembahasannya sudah hadir di studio konsultan Chinese Metafisika Mbak Lely Elvi Selamat pagi Mbak Lely Nah ini Mbak Lely kebetulan mau jelang tahun baru imlek Mbak Lely ingin mengucapkan sesuatu ke Pemirsa Sian Indonesia Selamat pagi Pemirsa Ijinkan saya mengucapkan Semoga tahun naga kayu ini membawa harapan baru Peluang baru, kesuksesan, keharmonisan, kebahagiaan Dan kesejahteraan bagi kita semua Terutama terhadap negara tercinta kita Indonesia Amin, doa-doa yang baik semua nih tahun naga kayu Ini kalau bicara naga kayu ya Naga api ada, naga emas dan ada Kalau kayu apa yang spesial dari naga kayu? Kalau saya riset sedikit naga ini adalah binatang yang dalam legend di China Paling kuat, paling powerful dan juga penuh dengan kepercayaan memberikan keberuntungan Nah apa yang menarik dari naga kayu kali ini? Benar sekali simbolnya naga itu merupakan simbol kekuasaan Simbol kewibawaan, simbol kehormatan Tetapi dari Chinese Metafisika kita menganalisa itu tidak berdasarkan Kita berdasarkan unsur apa yang ada di naga tersebut Di naga, naga sendiri itu adalah merupakan tanah Nah tanah dia mengandung unsur air Kita kategori dia itu adalah gudang air Maka sebab tahun ini peluang lebih bermunculan Peluang yang menarik bicara Nah tadi kalau peluang bermunculan Apa yang menarik mungkin bisa kita gali Terutama bagi para penonton bisnis Indonesia Yang tertarik untuk investasi mungkin Ataupun orang yang ingin berkarir Salah satunya itu biasa ditunggu-tunggu Benar sekali Ya tentunya bagi naga kayu Kayunya yang menjalankan peranan penting Bagi mereka yang unsurnya logam Ya itu akan mendapat peluang yang lebih bagus Dibandingkan unsur-unsur lainnya Dan kita juga bisa melihat bahwa Di naga kayu ini Naga ini di tahun 4 Kalau tahun 4 belakangnya seperti 2004 2024 4 ini adalah sesuatu awal mula dari suatu siklus Ya mungkin kalau di kita perhitungan Angka 1 merupakan angka awal Tapi bagi jenis metafisika itu 4 itu adalah awal Awal berarti 2024 awal baru untuk peruntungan Atau apapun Nah kalau saya baca ini sedikit Katanya kalau naga kayu itu hanya muncul 60 tahun sekali ya Mbak Lely Lalu apa yang menarik dengan naga kayu ini Yang boleh kita lihat sebagai orang-orang yang ingin berusaha Berkarir, politik bahkan Ataupun yang ingin punya harapan untuk peruntungan percintaan Seperti itu Wah itu cukup lengkap ya Pak Kita bahas satu persatu Oke baik Satu-satu boleh ya Satu persatu ya Kalau kita membicarakan naga kayu Naga kayu ini kita juga membicarakan bahwa Ini adalah permulaan awal dari satu siklus Yaitu siklusnya periode 9 Oke Siklus 9 ini membawa sekali perubahan yang besar dalam hidup kita Terutama yang tadinya tidak mengenal digital Sekarang menjadi lebih aware terhadap digital Makanya di tahun ini Di periode yang akan datang Semua yang berhubungan sama digital Itu lebih diperhatikan Oke Baik Nah kalau kita bicara sio Sio yang bagus ya Sio bagus Sio di 2024 Pertama dulu Naga punya temen itu adalah tikus Oke naga temennya tikus susu ya Sio tikus Sio kerbau Sio kelinci Sio macan Sio babi Itu adalah sio yang paling banyak mendapat bintang bagus Sehingga mungkin tahun ini mereka mendapat peluang yang lebih besar dibandingkan yang lainnya Kalau tadi ada 5 sio yang terbaik Lalu yang tidak termasuk 5 Mungkin saya juga tidak termasuk di 5 tadi ya Apa ini yang harus dilakukan Dan bagaimana untuk meningkatkan tetap mendapatkan cuan keberuntungan kebahagiaan ini Baik Ya dalam sisi analisa kita itu 5 sio kita kategori 5 sio yang awal dulu Kita masih ada kategori sio yang kalau berekspan ke internasional Yang paling bagus itu adalah sio monyet dan sio ayam Oke sio monyet ayam Sio ayam Tentunya setiap tahun ada sio-sio yang bagus dan sio yang perlu waspada Nah ini yang waspada ini harus juga disipil Sio yang harus waspada itu seperti sio naga sendiri Sio anjing, sio kambing dan sio kerbau Karena mereka itu adalah sama-sama mengandung unsur tanah dan mereka merupakan gudang Jadi mereka itu akan saling berbenturan Tetapi kan kalau dimana itu ada benturan itu adanya peluang baru Harapan baru Kalau kita bisa mengatasi kesulitan menjadi satu peluang Makanya tetap akan cuan Wah berarti harus melihat peluang Tadi salah satunya digital mungkin industri digital Kemudian bertakian dengan teknologi dan penemuan-penemuan baru nih ya Alternatif bisnis yang bisa menarik Nah kalau untuk hubungan percintaan Menarik nih mungkin para pemirsa yang masih single berharap Karena ini perubahan berarti yang single boleh jadi bisa dapat pasangan juga di tahun ini Kembali lagi sio tikus kemungkinan besar tahun ini merupakan tahun asmara yang bagus bagi dia Terus juga bisa sion kelinci, sion ayam Itu merupakan yang banyak flower of promise-nya Wah perlu dicatat tuh ya Nah kalau tahun politik nih ya 2024 pasti tunggu Meskipun juga tahun 2024 dimulai dari Januari kalau untuk masai Tapi kalau di Chinese New Year sendiri Dengan CEO Naga Kayu ini bagaimana dengan situasi politik kalau Anda lihat Baik, sebelumnya saya pernah bikin konten ya Saya mengatakan 2024 ini banyak sekali yang perubahan dalam sistem pemerintah Ternyata total yang melakukan pemilu di internasional ini sejumlah 60 negara lebih Makanya tahun-tahun yang termasuk berubah kekuasaan ya Kalau Naga mengartikan ada simbol kekuasaan makanya ada perubahan kekuasaan Ya dari sini kita bisa melihat bahwa di Indonesia mungkin terjadi pemilu ya di Februari ini Saya melihat bahwa situasi Indonesia cukup aman Walaupun sedikit konflik, walaupun sedikit benturan, walaupun sedikit ya berargu di media Tetapi akan berlangsung wancar ya Memang sih setiap sion itu berpeluang, setiap orang itu berpeluang Tetapi karena dia adalah presiden, dia itu adalah raya memilih Tuhan yang menutukannya Nah menarik seri kuatnya dari Mbak Lely Mbak Lely kalau saya tadi cepat baca nih kalau unsur kayu itu punya kualitas unik tersendiri ya Seperti kelenturan, vitalitas, pertumbuhan dan dikomendasikan dengan dragon atau naga Apa yang menarik dari dua elemen ataupun simbol laga dan juga elemen kayu Ataupun bagaimana kedepannya ini terkait dengan itu Ya tentunya kalau kita lihat disana kita highlight dulu Bisnis-bisnis yang berhubungan dengan mungkin perkebunan Ya itu juga merupakan sesuatu yang lagi ditingkatkan Wah kita akan menarik tapi kita jeda dulu nih Mbak Lely Terkait dengan peruntungan tadi seperti spil Bisnis perkebunan salah satu yang menarik selain tadi industri digital juga Nah si Indonesia terkait dengan program spesial Imlek 2024 Akan kembali lagi perbincangannya setelah jeda berikut Anda masih menyaksikan program spesial Imlek 2024 asap peruntungan di tahun naga kayu Masih bersama dengan konsultan cairis petafisik Mbak Lely Elvi Nah tadi kalau kita bicara mengenai keberuntungan di industri bisnis Tadi Mbak Lely mengatakan sesuatu yang lebih inovatif pastinya Perubahan ada digital kemudian tadi perkayuan atau industri perkebunan Apalagi yang menarik Mbak Lely? Kalau dari sisi Chinese metafisika kita memang mengenal beberapa yang perhitungan seperti paksu Paksu itu berdasarkan basenya itu unsur Tetapi juga sebenarnya kita ada basenya itu pakai perbintangan Perbintangan itu mewakili suwetosu Jadi analisa untuk tahunan sebenarnya dari sisi metafisika itu banyak Saya sendiri lebih hitungnya ke astrologi Jadi dari sini saya melihat bahwa di tahun ini ada satu bintang yang lagi bersinar terang Yaitu namanya bintang lenceng Bintang lenceng ini mengwakili komunikasi Telekomunikasi, mengwakili networking, mengwakili sistem, mengwakili dekoratif Mengwakili hubungan manusia ke manusia Mengwakili industri yang berhubungan sama darah Mungkin inovatif tentang stem cell dan lain-lain berkembang Ya terserta industri yang berhubungan sama media per film Wah pas banget berarti media industri kreatif berarti ya dalam konteks globalnya Kesehatan juga tadi ya stem cell, penemuan baru, teknologi kesehatan Lalu bagaimana para pelaku usaha ini Untuk bisa dapat tetap cuan Karena mengingat kalau kita isu global kan perekonomian sedang slow sekali Negara terutama Tiongkok juga penurunan ekonominya juga cukup signifikan nih Mbak Lely Lu bagaimana nih pengusaha tetap bisa melihat peluang ini Baik, nah bintang yang kedua itu adalah bintang fortune Bintang fortune ini adalah bintang yang dimana dia merubah kondisi Kondisi yang jelek menjadi bagus atau bagus menjadi lebih jelek ya Kalau kita lihat bintang fortune ini dari tahun lalu itu muncul Makanya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi Bagaimana cara kita mengatasi yaitu kita keluar dari zona nyaman kita Untuk mencari sebuah terosan baru dan selalu melakukan inovatif kreatif kita Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal atau peluang baru di saat kesulitan Nah peluang baru itu kadang-kadang menjadi sebuah ketakutan juga untuk melakukan terobosan ya Mbak Lely Karena peluang baru kadang-kadang resikonya tinggi juga Nah di dalam industri bisnis dan juga investasi pasti mempertimbangkan banyak hal Nah bagaimana untuk mengatasi peluang baru tadi tetap cuan dan aman nih untuk berhati-hati dalam hal itu Tentunya ketika kita berinvestasi kita pilih instrumen yang paling safety Kedua menurut saya bagi generasi yang lebih muda Dia tetap harus lebih kreatif dengan perhitungan yang lebih maksimal ya Ketiganya itu kita tidak boleh pakai cara yang konvensional Karena sekarang masuk ke periode 9 dimana semua berhubungan dengan digitalisasi Berhubungan dengan kecepatan Kita sendiri juga harus berusaha untuk bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan tersebut ya Dan tentu terakhirnya kita harus belajar Belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menjadi lebih bagus Kalau secara keseluruhan naga kayu ini apakah membawa keberuntungan buat Indonesia atau seperti apa? Kalau mungkin dilihat Tentunya tentunya karena dari perhitungan kita astrologi paling terang itu adanya di timur Indonesia merupakan salah satu daerah satu negara yang lebih bagus dibandingkan internasional ya Selain itu juga ada negara Singapur tetangga kita Malaysia Serta kebagiannya itu adalah Australia, New Zealand itu merupakan peta internasional yang lebih bagus Nah ini tadi saya tertarik dengan industri yang terkait dengan kreatif Apakah memang industri kreatif di tahun naga kayu ini bisa inovatif sehingga bisa go international Mungkin artis-artisnya kemudian juga para pengusaha-pengusaha film kemudian juga mungkin pelaku-pelaku industri kreatif di social media seperti itu Iya benar sekali ya memang industri kreatif juga ada yang sekarang lebih bicaranya go green Karena perkebunan go green juga diangkat yang bisa menghasilkan sumber energi tanpa dengan bahan baku sebelumnya ya Itu juga menjadi tahun booming bagi mereka Lalu daur ulang juga merupakan subjek bisnis yang lagi growing Dan terakhir adalah properti karena ada benturan dari gudang ini benturan dari tanah Properti mulai terlihat sedikit ada star yang bagusnya Oh justru malah properti mendapatkan peluang di tahun ini Nah kemudian industri apa yang kira-kira harus berwaspada Karena memang tadi semua yang menarik tadi industri kreatif, properti, perkebunan, kemudian juga kesehatan yang terkait dengan inovasi seperti itu Apa yang harus berhati-hati para pelaku usaha di tahun ini? Terutama tahun ini ada satu bintang yang lebih redup namanya bintang matahari Nah bintang matahari ini mengwakili simbolnya laki-laki Jadi tahun ini laki-laki harus lebih menjaga kondisi Lebih berolahraga untuk menjaga kesehatannya Industri yang mungkin tidak stabil adalah industri yang berhubungan sama dengan energi Atau kita bisa melihat bahwa iklim ini berubah Kadang bisa terlalu panas, kadang juga bisa terlalu dingin Nah industri-industri yang spekulasi itu juga kurang begitu bagus Nah terakhir nih Mbak Lely, harapannya di tahun naga kayu ini seperti apa dan bagaimana kita melihat Indonesia ke depannya? Tentunya setiap tahun naga itu merupakan satu tahun yang ditunggu-tunggu orang Karena naga itu membawa simbol kesuksesan, membawa simbol kehormatan Ya di tahun ini yang kita harapkan bahwa kita belajarlah dari unsur kayu Unsur kayu ini selalu bertumbuh, berkembang, memberikan nutrisi Serta dia itu kalau membesar dia menjadi perlindungan dan bisa membawain banyak orang Ya kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa membawa rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera Mempunyai peluang bisnis, mempunyai peluang kerjaan yang bagus ya Jadi yang kita harapkan bahwa ini merupakan angin segar untuk meletakkan rencana dan landasan untuk sukses jangka panjang Wah menarik sekali, sangat komprehensif tapi waktunya terbatas Mbak Lely Mudah-mudahan pemirsa CNN Indonesia hari ini bisa mendapatkan intisari dari perbicaraan tadi Bahwasanya di tahun naga kayu dimana naga merupakan simbol kekuatan Kemudian juga energi dimana di sisi lain elemen kayu ini memberikan suatu fleksibilitas, pertumbuhan dan inovasi Nah ini merupakan hal yang menarik yang bisa menjadi spirit buat kita semua di tahun naga kayu ini Untuk terus berinovasi, maju dan juga tetap belajar untuk memberikan yang terbaik dalam industri apapun yang kita jalankan Nah demikianlah saya Indonesia Program Spesial Imlek 2024 Saya Yudi Udawan, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa